Intro Halo, halo, selamat datang kembali di Rana May Channel Di video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa kata yang seringkali kita gunakan dalam percakapan sehari-hari namun sulit untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Apa aja kata-katanya? Yuk kita langsung aja mulai Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga tinggalkan komen Kata yang pertama yaitu kepo Dalam bahasa Inggris disebut nosy Contoh dalam kalimat Danny berpikir bahwa istrinya adalah seorang wanita yang kepo dan curigaan Contoh yang kedua I'm just curious I'm not being nosy I'm just curious Aku gak kepo, aku cuma ingin tahu Next adalah masuk angin Bahasa Inggrisnya adalah Have flu Atau catch a cold Have flu Atau catch a cold If you catch flu, better if you keep yourself warm and stay in bed If you catch flu, better if you keep yourself warm and stay in bed Jika kamu masuk angin atau flu, lebih baik kamu menjaga dirimu tetap hangat dan istirahat It's windy and cold outside Put your jacket on so that you don't catch a cold It's windy and cold outside Put your jacket on so that you don't catch a cold Di luar berangin dan dingin Pakailah jaketmu agar tidak masuk angin Nyebelin Annoying Annoying This lady is so annoying and arrogant She thinks she knows everything well This lady is so annoying and arrogant She thinks she knows everything well Wanita ini sangat menyebalkan dan sombong Dia pikir dia tahu semuanya dengan baik Oh my, why are you so annoying? Oh my, why are you so annoying? Ya ampun, kenapa kamu nyebelin banget sih? Ngupil Picking one's nose Picking one's nose Dinda is picking her nose in front of her boyfriend Dinda sedang ngupil di depan pacarnya I just saw my dad trying to pick his nose behind his newspaper Aku baru saja melihat ayahku mengupil di balik korannya Jegukan Jegukan Hikap Hikap Try to sip ice cold water if you want to get rid of hiccups Try to sip ice cold water if you want to get rid of hiccups Cobalah untuk menyesap air es kalau kamu ingin menghilangkan jegukan Some say when you get hiccups It means someone is thinking about you Some say when you get hiccups It means someone is thinking about you Ada yang bilang ketika kamu jegukan Artinya ada seseorang yang sedang mikirin kamu Selanjutnya adalah ngebet Dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi craving for or dying to Craving for digunakan ketika kita ngebet atau ngidam makanan Sedangkan untuk dying to digunakan untuk perbuatan Atau sesuatu yang ingin kita lakukan Brian is dying to introduce Jessica to his parents Brian is dying to introduce Jessica to his parents Brian ngebet pengen kenalin Jessica ke orang tuanya Astaga aku lagi diet dan udah seminggu tanpa gula Dan sekarang aku ngebet pengen permen Kebelet Really need to use the bathroom Really need to use the bathroom You can politely ask your teacher if you really need to use the bathroom You can politely ask your teacher if you really need to use the bathroom Kamu dapat dengan sopan meminta izin kepada gurumu jika sudah kebelet Give me a minute I really need to use the bathroom Give me a minute I really need to use the bathroom Tunggu sebentar aku kebelet Gak jelas atau gc Dapat diterjemahkan menjadi random or weird Random or weird Sometimes I think he is acting weird Sometimes I think he is acting weird Kadang aku berpikir bahwa dia bertingkah gak jelas atau aneh Try not to make random comments Try not to make random comments Cobalah untuk tidak memberikan komen yang gak jelas Selanjutnya adalah Keselek atau tersedak Dapat diartikan menjadi Choke atau wrong pipe Choke atau wrong pipe Be careful, very small toys can choke a toddler Be careful, very small toys can choke a toddler Hati-hati mainan yang terlalu kecil dapat membuat anak keselak Oops, sorry, wrong pipe Oops, sorry, wrong pipe Oops, maaf, keselak Kelilipan Get something in one's eye Get something in one's eye Don't rub your eye when you get something in it Don't rub your eye when you get something in it Jangan mengucak matamu ketika kelilipan Jane suddenly got something in her eye while riding her bike Jane suddenly got something in her eye while riding her bike Jane tiba-tiba kelilipan saat sedang mengendarai sepedanya Selanjutnya adalah saryawan yang diterjemahkan sebagai Mouth Usher dalam bahasa Inggris British Atau canker sore dalam American English Mouth Usher atau canker sore I can't finish my food, I have a mouth ulcer and it's so painful I can't finish my food, I have a mouth ulcer and it's so painful Aku tidak menghabiskan makananku Aku sedang saryawan dan itu sangat menyakitkan You know what it's like to have tiny canker sore on your tongue? It's hurt, isn't it? You know what it's like to have tiny canker sore on your tongue? It's hurt, isn't it? Kamu tahu gimana rasanya ada saryawan di lidahmu? Sakit kan? Selanjutnya adalah kesemutan Yang diterjemahkan menjadi Pins and needles Pins and needles Pins and needles can even hurt so much until we can stand or walk Pins and needles can even hurt so much until we can stand or walk Kesemutan bahkan bisa sangat menyakitkan sampai kita tidak bisa berdiri ataupun berjalan Give me a minute, I have pins and needles in my foot Give me a minute, I have pins and needles in my foot Tunggu sebentar, kakiku kesemutan Itulah tadi 12 kata yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari Namun seringkali kita kesulitan untuk menemukan apa padanan katanya dalam bahasa Inggris Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video aku yang berikutnya See ya!